Menampingi anak belajar dari rumah adalah tantangan orang tua saat ini. Tapi perlu diingat bahwa orang tua di rumah bukan untuk menggantikan peran guru di sekolah. Berikut tips mendampingi anak dengan menerapkan konsep mikir. Biarkan anak yang membuat jadwal sendiri sehingga mereka punya tanggung jawab untuk rencana yang akan dilakukan. Bantu beri ide pada mereka. Misalnya ide kegiatan rutin harian seperti mandi, sarapan, atau ide kegiatan fisik seperti olahraga dan membersihkan kamar. Jangan lupa untuk komunikasi positif. Seperti bertanya dan membantu anak untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan. Ingatkan waktu dan jadwal kegiatan anak sehingga target mereka dapat tercapai. Bantu anak merefleksikan apa yang sudah dikerjakan. Lakukan sambil mengobrol, menjelang tidur, atau saat makan malam. Sudah siap untuk mendampingi anak belajar dari rumah?